Hai di video kali ini saya akan membahas lagi seputar running text sebelumnya setelah membahas running text mulai dari ukuran yang cukup besar ukuran kecil yang fleksibel dan sekarang saya akan membahas lagi running text dengan ukuran super kecil karena lebarnya hanya seukuran koin saja Oke langsung saja kita unboxing untuk dos kemasannya seperti ini disini tertulis led batch atau papan nama LED ya karena memang fungsi utamanya sebagai papan nama LED LED ini memiliki beberapa pilihan warna mulai dari warna merah kuning biru hijau putih pink dan multiwarna pertama kita akan mendapatkan manualnya dan pada manualnya juga terdapat kode QR untuk mendownload aplikasinya atau kita bisa juga cari di Playstore Spotlight nama aplikasinya selanjutnya terdapat kabel charger sayangnya belum type-c terakhir tentunya kita mendapatkan running text-nya pada bagian belakangnya ada kode QR terdapat juga magnet neodium dua buah jadi kalian bisa menempelkan pada baju dengan magnet selain dengan magnet kita juga bisa menggunakan jarum untuk memasangnya pada baju karena disini sudah terdapat jarum atau pin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada bagian sisi sampingnya terdapat saklar on off yang cukup kecil di sebelah saklar terdapat soket charger dan seperti inilah tampilan depannya karena cahaya lednya nanti berwarna biru jadi tampilan displaynya juga warna biru pada saat kita hidupkan pertama akan menampilkan sisa baterai kedua menampilkan empat buah angka mungkin tipenya dan ketiga menampilkan teks yang nanti kita bisa custom untuk menggunakannya pertama kita harus download aplikasinya terlebih dahulu jika sudah jangan lupa hidupkan juga bluetooth smartphone untuk menghubungkannya dengan si running text ini jika sudah jangan lupa hidupkan juga bluetooth smartphone-nya untuk menghubungkannya dengan si running text ini untuk fitur di dalam aplikasi ini ada enam fitur fitur yang pertama adalah graffiti di fitur ini kita bisa menggambar bebas kedua fitur animasi sama seperti di fitur graffiti kita bisa menggambar bebas tapi disini gambar yang kita buat nantinya dapat bergerak ketiga fitur audio disini kita bisa menampilkan visualizer atau spektrum dari musik yang dimainkan dari smartphone ketiga fitur audio disini kita bisa menampilkan visualizer atau spektrum dari musik yang dimainkan dari smartphone keempat dan kelima fitur image dan foto kedua fitur ini sama saja fungsinya yang dapat menampilkan gambar atau foto yang diambil langsung dari galeri atau kamera tapi hanya gambar atau foto yang sederhana saja seperti gambar logo ini agar hasilnya jelas yang terakhir fitur text di fitur ini kita tentunya bisa membuat tulisan custom untuk animasi textnya juga tidak jauh berbeda dengan running text pada umumnya kita juga bisa mengatur kecepatan animasi textnya selain itu kita juga bisa mengatur tebal dan miringnya sayangnya untuk font tulisan ini hanya terdapat satu saja jadi tidak ada pilihan font lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita juga bisa menampilkan emoticon, tapi tidak semua emoticon dapat ditampilkan dan juga ada beberapa emoticon yang tidak sempurna ditampilkan untuk proses teks upload dan lain-lain cukup cepat dan responsif Pada pengaturan lebih lanjut, kita dapat mengupgrade firmwarenya. Dan kita juga dapat mengatur tingkat kecerahan, kecepatan, maupun membalikan tampilannya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Untuk detail spesifikasi dari running text atau LED badge ini sebagai berikut. Menggunakan LED dengan baris dan kolom 12 x 48 LED dengan maksimal 160 karakter. Dimensi running text ini 93 x 30 x 6 mm. Untuk kapasitas baterainya hanya 250 mAh saja. Walaupun kapasitasnya cuma 250 mAh saja. Setelah saya tes, running text ini mampu menyala sekitar 7 jam. Untuk pengisian ulangnya memakan waktu sekitar 2 jam. Dan running text ini memiliki memori. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi. Apabila kita hidupkan kembali running text-nya, maka akan menampilkan text custom atau program yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tidak perlu diatur lagi setiap kali dihidupkan. Dan untuk harganya hanya 100 ribuan saja. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa langsung kunjungi link di deskripsi video ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.